Tukul difonis 9 tahun penjara di pengadilan negeri Bogor. Tukul merupakan pelaku utama kasus pembacokan Arya Saputra, siswa SMK yang tewas saat pulang dari sekolah. Tukul sempat buron dan akhirnya baru berhasil ditangkap di Yogyakarta pada awal Mei Silam. Inilah luapan kekecewaan keluarga Arya Saputra, korban pembacokan di Simpang Bukur, Maret Silam. Keluarga Arya semakin histeris dan emosi saat melihat ASR alias Tukul keluar ruang sidang. Fonis 9 tahun terhadap Tukul lebih tinggi dari tuntutan CPU yakni 7 tahun 6 bulan penjara. Melakbar kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, sebagaimana dalam dawan al-pelatih ke-1. Kedua, menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun di Lembaga Pembinaan Kursus Anak atau LPKA Bandung dan pelatihan kerja selama 1 tahun di UPT Dinas Kusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karsa Cilengsi. Di mata keluarga Arya, Fonis 9 tahun untuk Tukul sang pembacok putra mereka dinilai terlalu ringan. Tidak, tidak yang saya harapkan. Aturan yang maksimal itu dibawa di atas 15 tahun. Karena dia perbuatannya dobel, dua kali. Dari CTP, pembacokan ke darah anak saya. Jadi untuk anak saya itu tidak sesuai hukumasi. Usaha keluarkan nanti seperti apa? Tukul merupakan pelaku utama kasus pembacokan Arya Saputra, siswa SMK yang tewas saat pulang dari sekolah. Tukul sempat buron dan akhirnya baru berhasil ditangkap di Yogyakarta awal Mei Silam. Kini keluarga Arya akan mengajukan banding dan berharap Tukul di hukum maksimal. Terima kasih telah menonton!